Oke, jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi suka banget bikin setup yang harganya masih terjangkau. Kalau kalian lihat video kita kemarin, kita udah upload setup-setup kita, kayak X-Hubble itu harganya cuma Rp500.000, ini harganya Rp200.000, terus juga ada lampu yang di pojok itu harganya juga Rp300.000. Nah, di video kali ini saya akan bahas tambahan-tambahan setup yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian yang harganya juga pasti terjangkau. Karena ini semuanya dari Bantek. Terjangkauannya berapa? Ya, Rp400.000 lah. Dan beberapa udah pernah kita bahas di channel DKD juga, contohnya kayak headset yang warna putih ini, yang namanya WH-01. Bahkan kita juga punya satu lagi ya, itu mirip. Kalau kalian lihat yang di pojok itu yang warna Min Edition, ini kan Space Edition ya. Kalau putih Vantek itu namanya Space Edition, kalau yang warna Tosca seperti itu, itu namanya Min Edition. Tapi buat kalian yang mungkin belum sempat nonton video review kita tentang WH-01 dari Vantek ini, mungkin akan saya highlight sedikit aja ya. Jadi ini adalah wireless headphone yang ringan dan dia juga foldable. Foldable bisa ditekuk seperti ini. Jadi enak kalau misalkan kita bawa kemana-mana, kita taruh tas aja, beres. Terus kalau untuk koneksinya, dia pakai Bluetooth versi low power, versi 5, dan dia ada dual connection ya. Jadi kita bisa pakai Bluetooth dan bisa pakai AUK. AUK-nya itu ada di sini, 3,5 mm. Terus di sebelahnya itu ada port USB-C untuk ngecas si baterai dari wireless headphone-nya. Dan Vantek ngeklaim kalau dia memiliki latency sekitar 40 ms. Jadi cukup rendah, cuman di review sesi saya bilang ini masih cukup delay. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen delay, ya dia kasih opsi kita untuk kabel. Terus untuk bobotnya, dia ada di 252 gram. Cuman karena ukuran daun telinga saya ini gede ya. Jadi ketika saya pakai, dia kayak kurang masuk gitu. Jadi telinga saya ini nggak masuk ke bagian earbud-nya ini. Dan kalau saya disuruh milih warna putih atau warna min edition-nya, saya pribadi lebih suka yang warna putih ini. Karena blending gitu. Warna putihnya dengan warna krum-nya, terus juga aksen hitam earbud, serta headband-nya ini menurut saya pas. Dan untuk harganya, kalau di official marketplace-nya Vantek, dia dibanderol dengan harga Rp 399.000. Untuk AdSense 10 ini, saya juga ada dari Vantek. Ini kalau nggak salah sekitar Rp 179.000. Dash matte ini juga namanya Marble. Dari Vantek juga harganya sekitar Rp 200.000. Terus kita bahas untuk keyboard-nya dulu. Nah, keyboard-nya ini dia full size, lengkap dengan 6 pad. Harganya ini juga mirip-mirip dengan Wihak 01 tadi, nggak sampai Rp 400.000. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan putihnya ini saya suka sih ya. Kalau misalnya kita bikin setup antara si mouse, mouse-nya nanti akan kita bahas, mouse, keyboard, dan juga headset-nya ini pas gitu perpaduannya. Terus kalau misalkan saya pakai dash matte-nya ini juga pas. Karena namanya MaxFit 108, jadi jumlah tombolnya itu full size ada 108 tombol. Dan untuk switch-nya, yang punya saya ini yang red ya. Dia ada 2 SKU untuk switch-nya, jadi ada yang blue clicky, dan juga ada yang red seperti kita ini. Kalau dari segi typing experience, ketika dipakai sih enak. Karena di bagian bawahnya ini ada kayak semacam adjustment, kalau misalkan kita mau bikin kayak ala-ala ergonomik, biar pengalaman ngetik itu kalau misalkan nggak pakai armrest keyboard, itu masih enak. Jadi mejanya bisa langsung jadi armrest. Cuman karena harganya antara 400 ribu, ya jangan berharap feel mecha-nya itu mirip dengan MaxFit 61 dari Phantek juga. Ini suaranya ya tipikal keyboard yang harganya antara 400 ribu lah. Cuman keuntungannya keyboard ini dia udah detachable untuk kabelnya. Jadi kalau misalkan suatu saat kabelnya ini rusak, dikrokoti tikus, kalian nggak perlu beli keyboard baru. Tinggal beli keyboard yang detachable ini aja. Terus yang saya suka, karena saya suka hitung-hitungan ya, saya suka tabulasi data, dia lengkap ada numpad-nya juga. Terus walaupun harganya ini under 400 ribu, tapi dia memiliki mode RGB dan lumayan banyak. Ada 22 mode spektrum untuk RGB. Keyboardnya ini juga udah punya fitur anti-ghosting untuk semuanya. Di bagian atasnya juga ada beberapa tombol media, dan di bagian sampingnya ini, kalau kita jeli, di bagian kiri dan kanannya ini juga ada lampu efek RGB-nya. Jadi kalau misalkan pas kondisi lampunya ini benar-benar gelap, efek ambient dari sisi RGB-nya ini kayak kerasa menenangkan. Cuman kekurangannya karena ya murah tadi, feel-nya itu nggak senyaman Max Fit, dan juga dia untuk switch-nya ini nggak bisa kita ganti, atau nggak hot swappable. Dan terakhir ini ada mouse, mouse-nya ini yang paling murah ya, harganya itu sekitar Rp 159 ribu, dan dia udah wireless pake dongle. Nggak pake Bluetooth kayak keyboard-nya, ini pake dongle 2,4 GHz, baterainya ini 300 mAh. Untuk DPI, dia kalau dibilang yang gede-gede banget, enggak. Cuman kalau misalkan kalian suka main genre FPS, menurut saya cukup, karena dia ada di 800 DPI sampai 2400 DPI. Cuman kalau misalkan monitor kalian 8G gitu ya, 4K mungkin masih oke lah kalau misalkan main game Valorant. Karena saya pribadi kalau main game Valorant, DPI-nya biasanya saya setting di 800, karena saya suka pake sniper. Cuman ya tiap user, tiap gamer itu biasanya memiliki profile DPI masing-masing. Terus untuk baterainya yang sebenarnya dari angka kecil, 300 mAh ini, tapi diklaim Fantec bisa tahan sampai 40 jam pemakaian. Cuman ketika saya pake sekitar 3 hari ini, belum pernah saya colokan pake USB-C-nya sih ya. Karena di depannya ini kalau misalkan kita mau ngecas, itu bisa pake USB-C, dan bisa sambil kita pake juga mouse-nya. Jadi kalau misalkan baterainya habis ya tinggal dicolokin aja sebenarnya. Cuman sementara kita pake fitur wired-nya. Terus untuk RGB jelas ada, dan dia juga ada beberapa mode juga. Terus buat kalian gamers yang suka pergerakan cepat, mouse ini juga memiliki acceleration yang lumayan. Jadi dia ada di 30 fps, 10G. Untuk switch-nya ini juga umurnya lumayan untuk kelas harganya. Dia ada di 20 juta klik. Dan di bagian bawahnya ini juga ada kayak semacam MOSFET PTFE-nya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk gliding, sampai lepas dari dashboard kan. Intinya dia licin. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja beberapa setup dari Fantech yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen bikin setup. Dari semua setup saya ini sebenarnya yang paling mahal, coba kalian tebak yang mana. Yang paling mahal adalah monitor-nya. Cuman kalau misalkan untuk yang Fantech ini, ini 200 ribu, 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu. Jadi kalau misalkan kita beli satu set ini ya, 4x3, sekitar 1 juta, 200 ribu. Tapi kalian udah bisa bikin setup yang kayak full white. Kalau misalkan lagunya Waiselife itu beautiful in white. Jadi kayak, ya walaupun terjangkau, tapi kalau warnanya pas seperti ini kan kelihatannya mahal. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Syebudi, and see you on the next video. Bye-bye!